Hai pada video kali ini kita akan bagikan yaitu Ninja 250 kasusnya itu di double starter itu nyala bunyi seneng gitu nah tapi motor nggak mau nyala ini karbu sudah kita bongkar dua kali kita coba tes sama saja kemudian busi sudah kita ganti sama saja ndak naruh nah alternatifnya kita mau cek pada bagian headnya ini ini kita baru mau bongkar nanti lihat video selanjutnya ke yang belum subscribe bantu channel kami bergembang agar semakin menjadikan semangat kami dalam meng-upload video-video terbaru dan saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe semoga jadi amal kebaikan anda Oke lalu kita mau copot noken asnya dulu ini ini lalu kita copot noken asnya dulu ini baut-bautnya sudah kami lepas kita angkat keluar ke atas tutup noken as bagian kanan itulah tutup noken as bagian kanan ini jangan sampai keliru ini ada tandanya in kemudian ini tandanya ek yang ek ini posisinya di ek yang in posisinya di in kemudian kita lepas noken asnya kemudian kita lepas noken as yang bagian ek sebentar kita lepas noken as yang bagian ek ini adalah noken as in kodenya 67 9129 kemudian kita lepas noken as yang ek ini yang ek jadi jangan sampai keliru yang in dan yang ek yang ek ini ada tulisannya ek yang in ada tulisannya in jadi mudah kita lepas kita lepas kita lepas kita lepas setnya oke selamat pagi teman-teman semoga teman-teman semua sehat oke oke pada video kali ini kita akan membahas seminggu 250 yang mana dia posisi pistolnya sangat kotor sekali karena efek dari tidak dipasang filter jadi ini filternya ini tidak dipasang sehingga menyebabkan kerak dalam piston ini sangat parah sekali sehingga mengakibat mengakibatkan klepnya bocor jadi ini kasusnya itu jadi ini kasusnya itu bensin nyala bensin mengalir pengapian ada tapi motor nggak bisa nyala ini kita cek kita sudah bongkar klepnya kita sudah bongkar nih klepnya ini ada 8 ini yang pada bagian dan klep in dan egg yang sebelah kiri ini bocor kemudian klep yang 1,2,3,4,5,6 ini tidak bocor jadi yang bocor ini ada 2 tapi prosesinya ini tidak bengkong jadi nanti kita tinggal sekur saja ini dan ini pada bagian pistonnya pistonnya ini kotor sekali kita bersihkan dan kita skur pada bagian klepnya nanti oke kiranya cukup sekian dulu jangan lupa subscribe kan lagi ya oke terima kasih yang juga subscribe saya doakan sehat berakhir dan berumur panjang selamat menikmati